Jadi kalau cerita tentang bagaimana cara menjaga kesehatan yang baik dan benar dan mudah, maka benerin tidur itu yang paling utama. Maka kata kunci apa? Perbanyaklah makanan-makanan yang dikupas bukan dikemas. Itu salah satu kaedahnya. Kalau kita bicara tentang kesehatan, maka teman-teman sekalian yang saya hormati para Ustadz, para Asyatist, Atazidah semua, kita tahu bahwa Islam memberikan perdoman yang sangat-sangat jelas dan gamblang tentang cara menjaga kesehatan. Dan itu sudah dicontohkan Nabi SAW. Artinya kalau kita ikut itu, maka otomatis utama dari itu semua. Lagi saya sampaikan tadi, mulai bagaimana kita bahas tidur saja misalkan. Kalau kita membahas tidur, maka Rasulullah SAW menjelaskan tentang cara tidurnya beliau. Kapan bangunnya, kapan tidurnya, semua ada dalam Islam. Kita tahu kalau kita baca dalam surat Al-Muzam, Mila Tumudas, atau hikmah yang luar biasa, yang lagi-lagi kalau kita kerjakan itu punya efek kesehatan yang luar biasa. Sains, lagi-lagi saya katakan sains. Kenapa disebut sains di sini? Karena memang ternyata orang yang tidurnya bermasalah saja itu terhubung dengan urusan kanker. Tidurnya bermasalah. Jadi kalau cerita tentang bagaimana cara menjaga kesehatan yang baik dan benar dan mudah, maka benerin tidur itu yang paling utama. Salah satunya. Karena memang Allah sudah menciptakan dalam tubuh kita ini reseptor-reseptor atau sel-sel, teman-teman sekalian, yang itu ada kaitannya dengan matahari dan bulan atau mungkin matahari dan malam. Lihat matahari, dia switch on. Lihat malam, dia switch off. Seperti itulah. Jadi kalau kita lihat matahari itu, maka sistem yang bekerja, maka kita memang disuruh memandang. Memandang alam ini, memandang diri kita. Sanurihim ayatina fil afak wa fi anfusihim kata Allah. Hatta yatabayana lahum anahul haq. Allah sudah menjelaskan bahwa memang kita disuruh melihat alam semesta ini supaya apa? Supaya makin kuat. Bahwa memang kita ini diciptakan bukan untuk main-main. Kita diciptakan untuk mengambil peran yang luar biasa. Yaitu yang pertama sebagai khalifah fil or. Yang kedua sebagai Abdullah. Allah menciptakan kita tujuannya itu. Artinya kalau tujuan ini dicipta atau dibuat oleh Allah seperti itu, maka otomatis pasti ada tools atau perangkat yang Allah berikan kepada kita semua untuk menjaga dua peran tadi. Tidak mungkin tidak. Kalau dilanggar pasti akan ada masalah. Maka tools-tools ini disebutkan dalam Al-Quran atau dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya dan itu menjadi perangkat yang luar biasa. Contoh, contoh. Kalau kita bahas dalam Al-Quran, misalkan satu perangkat ini bahasanya perangkat tanda kutip gitu kan. Atau mungkin bahasanya lebih tinggi tentunya syariat, perangkat. Contoh mungkin. Kita lihat dalam Al-Quran, Allah menjelaskan tentang puasa dengan kalimat yang unik kata Allah. Ayat yang sering dibaca waktu Ramadan. Ada apa dengan ayat ini? Ayat ini memberikan sebuah pendoman yang luar biasa kepada kita. Bahwa, ya, disitu kan disebutkan, ya, pada orang-orang beriman. Kata Allah, bahwa kami wajibkan kepada kalian berpuasa. Nah, ada kata-kata minkoblikum. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan berpuasa. Kalau saya tanya, ya, kepada kita. Saya bertanya kepada teman-teman semua di sini, ya. Kalau diberi pilihan makan sama tidak makan, Anda akan pilih yang makan atau enggak makan? Makan atau enggak makan? Pasti pilih makan. Jangan sok malaikat lah, kalau bahasa saya. Malaikat kan enggak makan? Kita pasti pilih makan. Sejadi-jadinya kita akan makan, kan gitu. Ya, maunya makan terus. Coba, bayangkan kalau seandainya tanpa ada kewajiban puasa, kapan berhentinya kita makan? Kapan berhentinya sistem tubuh kita ini? Itu rehat, gitu kan? Atau istirahat. Maka, tadi, kalau kita lihat sebelum kalian, ya, dengan Nabi Adam, ya, kita sama. Cuma beda kencing aja, bahasa saya. Nabi Adam dengan tinggi yang luar biasa, 27 atau 30 meter, kita tinggi kayak begini. Tapi dalemannya kan sama. Manusia juga, gitu lah. Ada paru, ada jantung, segala macam lah, gitu kan. Maka, cara yang paling mudah untuk membuat, ya, membuat, atau menjaga kesehatan tubuh kita itu apa? Mengistirahatkan makan. Karena kita tahu, salah satu penyebab lemahnya iman, adalah banyak makan. Jadi, kalau kita lihat zaman sekarang ini, mau penyakit apa? Stroke, kencing, maizra, tinggi, segala macam. Penyebabnya apa? Gak jauh-jauh dari kelebihan atau kebanyakan? Makan. Udah yang dimakan salah, keliru banyak pula. Gitu loh. Nah, kalau ini kita aplikasikan, ya, teman-teman sekalian, maka sebenarnya mudah banget cara, atau kita, apa namanya, menjaga kesehatan. Mudah banget. Asal mau aja, sebenarnya. Makanya kalimat Allah dalam Al-Quran yang menjelaskan, kan kata Allah, makan yang halal dan baik, kata Allah. Ya, kata Allah begitu kan. Makan yang halal dan baik, kata Allah. Tapi kalimat itu dilanjutkan dengan apa? Allah mengatakan di situ, wala tatabi'u tuwati syaitan. Ada hubungan apa? Makan yang halal dengan baik dengan syaitan. Halal. Wakulu mimafil'ari halal anto'iba. Gitu, bahasa itu. Lalu, dilanjutkan lagi dengan kalimat. Allah di situ mengatakan, wala tatabi'u tuwati syaitan. Kenapa? Karena memang di situ banyak fitnahnya. Di situ banyak fitnahnya. Ya. Dan generasi ini teman-teman sekalian, ya adik-adik semua di sini, ya para santri di sini, kalau kita gak aware dengan ini, generasi ke depan itu hanya generasi yang isinya rapuh aja. Rapuh jiwanya, rapuh mentalnya, ya ngapalnya susah, ya belajarnya susah, diajak komunikasi juga kadang-kadang susah, gitu loh. Dan itu juga terkait dengan apa yang dimakan. Maka dalam Al-Quran, lagi-lagi dalam mengatakan surat Al-Basra, Allah menjelaskan, faliyan zuri insanu ila to'amih, kata Allah. Perhatikan apa yang dimakan. Disuruh merhatiin. Ya, anasobabna ma'asobba, kata Allah. Suruh merhatiin. Bisa kayak begini, kalau kita misalkan bicara tentang, apa ya, kelapa tadi gak ada, Ustaz ya? Oh disana? Oh iya. Gak apa. Ya, pernahkah kita membayangkan, atau mungkin kita mikir gitu ya, kenapa petani itu, saya mau tanya, kenapa petani itu zakatnya lebih besar? Ada yang tahu gak, kenapa petani zakatnya lebih besar? Iya kan? Zakatnya petani itu lebih besar loh. Siba-tiba diam gini, yang tidur juga ada. Saya tahu, saya mensensor mata Anda semua disini. Yang tidur ada, yang minum ada. Jadi kenapa? Kenapa petani itu, coba lihat. Kenapa petani itu, lebih besar zakatnya? Ada yang bisa jawab? Kalau bisa dikasih hadiah nanti. Mikir dikit. Ya. Tadi angkat tangan. Oke lah. Tapi belum. Barakalafiq. Lagi. Dapat hadiah. 100 ribu rupiah. Beuh. Nanti langsung ke Ustadz. Oke. Kenapa petani itu zakatnya besar? Ini kalau kita mikir, teman-teman sekalian, itu subhanallah, baru kita akan merasa, Ya Allah rahman rahimnya engkau, Ya Allah. Atau mau pakai jawaban orang soleh. Tapi jangan dipakai ini ya. Agak-agak bahaya, kalau salah pelintiran. Jadi kalau ditanya apapun, dia akan jawab, Wallahu'alam diso'ab, kata dia. Jadi kalau ada pertanyaan 10, dia jawab, Wallahu'alam aja semua. Gak boleh. Baik. Biar gampang dan cepat. Lihat kelab. Mikir kita kan. Angkut air ke atas. Tumbuh lagi ke atas, jadilah dia dahan-dahan kelapa tadi, ranting-ranting kelapa. Tumbuh lagi menjadi buah. Petani tadi, atau perkebun lah, atau petani tadi, itu kan cuma nanam bibitnya doang. Lalu yang bekerja, menghidupkan itu siapa? Mulai dari batangnya, akarnya, rantingnya, dahannya, buahnya, Allah semua teman-teman sekalian. Kontribusi dia itu gak banyak. Itu poinnya. Kontribusi petani itu gak banyak, terhadap ini tadi. Iya kan? Cuma nanam doang, kasih pupuk. Kontribusinya lebih banyak siapa? Allah. Dia pun gak tahu, nanti kelapa itu, atau buah itu rasanya manis kah, asin kah, kecut kah, segala macam. Dan warnanya pun, dia gak bisa buat. Kan gitu. Maka kontribusi dia kan gak banyak. Sehingga apa? Sehingga akhirnya, karena kontribusi, kamu gak banyak, kasih lebih banyak untuk Allah. Gitu lah. Ilustrasinya. Makanya ya rasa-rasa, buah-buah segala macam, atau apapun yang kita makan, itu tuh Masya Allah. Itu menjadi sebuah hal yang, kalau kita tadaburi, itu luar biasa. Kelapa ini. Kelapa ini isinya apa? Iya lah, semua juga tahu. Yang kerenan dikit lah, jawabannya. Isinya apa? Air kelapa. Oke, naik lagi. Isinya apa? Air kelapa. Oke, manusia kita ini ya, nanti ini kaitannya dengan apa yang akan kita makan. Jadi kalau nanti bicara tentang, bagaimana membangun generasi sehat, kita harus ngerti dulu, dari apa kita terbuat. Dari apa Allah menciptakan kita. manusia, kita ini kan ada sistem tubuh, tubuh secara umum. Lalu nanti dibongkar lagi situ ada organ, ada sistem organ. Bongkar lagi ada sel. Di bawah sel nanti ada lagi atom, kan gitu. Ada lagi proton, netron, segala macam. Yang nanti, semua itu tersusun sebenarnya, hanya dari empat asam amino ini. Kenapa dengar asam amino ya? Adenin, timin, guanin, sitosin. Asam amino itu, teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala, tebarkan di muka bumi, dalam bentuk produk-produk ciptaannya dia. Salah satunya ini. Jadi kalau saya ditanya, air kelapa ini siapa? Ya air jawabannya. Tapi sebenarnya, coba lihat, kenapa Allah lindungi dia luar biasa? Luarnya ada serabutnya, dalamnya ada kulitnya, ada kulit, ada daging lagi, baru air di situ. Karena memang isinya dia, adalah asam amino buat tubuh kita, paham ya? Sama juga dengan ini, madu ini. Madu ini, kalau kita lihat, coba lihat madu. Apa yang dikerjakannya kan, apa namanya, makhluk yang mendapatkan wahyu kan gitu. Lebah. Lalu apa yang terjadi, kalau kita lihat madu ini? Kita lihat pohon, bayangkan pohon ada pohon, dari atas sampai ke bawah ada akarnya, batangnya, pohonnya, rantingnya, buahnya, segala macam. Lalu, lebah tadi itu kan, mengambil bahasa kita kan nektar, nanti kita lihat, ada apa dengan madu, nanti saya akan kasih aplikasi terapannya apa, supaya nanti teman-teman di sini, para ustad-ustad di sini, bisa menerapkan ini semua konsepnya. Jadi, yang lebah ambil dari pohon itu kan, bahasa kita kan nektar, sari, bunga kan gitu. Bahasanya begitu. Tapi sesungguhnya diambil sama dia, kalau kita lihat pohon, pohon itu kan di nyedot atau nyerap air dari tanah, unsur nutrisi, semua dibawa ke atas sama dia, kemudian dengan izin Allah, air tadi, nutrisi tadi, semuanya akhirnya berubah bentuk menjadi sari, bunga, yang akhirnya menjadi buah. Kan gitu. Artinya apa? Artinya, yang diambil oleh lebah tadi, sesungguhnya adalah sari-nya tanah. Ya, maka kita baca, buka lagi penelitiannya, ternyata madu itu isinya apa? Mineralnya, vitaminnya, enzimnya, semua ada di situ. Ya, jadi kalau bahasanya memang dalam madu itu ada sari-nya tanah. Maka, yang diambil oleh lebah tadi, sebenarnya bahasa kita memang sari-nya tanah. Kalau dibuka lagi, maka lagi-lagi baliknya ke asam amino. Baliknya ke situ lagi. Ya, sehingga, kalau kita lihat, balik lagi bagaimana manusia ciptakan. Allah menjelaskan, walakot holadnel insana min sulalati mintin, kata Allah, dan kami ciptakan manusia dari tanah. Ada mineralnya, ada vitaminnya, ada asam amino, kan isi kita begitu. Dan semua itu Allah ciptakan dalam tanah. Yang sekarang orang nyebutnya real food, bahasanya. Makanan benar. Jadi kalau nanti teman-teman, ada-ada di sini, apa namanya, ceritanya, pengen bersyukur bahasanya gitu ya. Pengen bersyukur, pengen menjaga badan, dan bahkan mengembalikan jasad ini kepada Allah, ya dalam keadaan yang baik, sebagaimana Allah menciptakan kita dalam keadaan yang baik, maka kata kunci apa? Perbanyaklah makanan-makanan yang dikupas, bukan dikemas. Itu salah satu kaedahnya. Yang Allah tumbuhkan di bumi ini. Karena memang secara kaedah lagi, makanan terbaik untuk orang satu negeri adalah apa yang Allah tumbuhkan di situ. Kenapa bab makanan menjadi penting? Karena memang di situlah ujung-ujungnya. Kalau kita bicara menjaga kesehatan, menjaga generasi, kalau makannya keliru, makannya bermasalah, selesai kita. Sehingga zaman sekarang, saya banyak sekali menemukan. Ini sekarang rata-rata umur paling 15-16 tahun lah ya, rata-rata. Sekarang, saya nakut-nakutin sedikit, penyakit itu, udah gak cerita usia lagi. 15-20 tahun gagal ginjal banyak-banyak. 15-20 tahun, bahkan 30 tahun ke bawah, yang cuci darah banyak-banyak. Wallahi, saya dapatkan banyak teman-teman yang sekolah di Mekah, Madinah itu, balik-balik, isinya, badannya, sampah semua, kata-tanya. Ada yang sudah selesai dari kuliah di sana, balik sini, sudah dapat diabetes kencing manis. Kenapa saya kira begini? Karena gak ngerti apa yang dimakan. Ya.